Hey guys, welcome back to my channel Balik lagi sama channel aku Krisel Seperti judulnya, aku bakal nge-review Satu produk yang memang bener-bener Udah lama banget dari jaman dulu Dan nanti aku bakal review Apa aja yang bakal aku sampaikan ke kalian Dan aku juga akan bikin Tutorialnya, atau cara pemakaiannya Seperti apa, untuk tekstur Dan formulanya aja, nanti aku bakal Kasih tau ke kalian, jangan lupa Sebelum kalian lihat kelanjutannya Like dulu Subscribe, and share ke teman-teman Sosial media yang kalian punya Dan sekarang langsung aja ke videonya Jadi disini aku punya 2 caliper cream Yang satu ukurannya 5 gram Yang satu ukurannya 15 gram Yang satunya ini Punya mama aku, jadi aku curi dulu Dan isinya itu udah agak mau habis Dan yang ini aku baru beli Karena aku pengen tau kedua Si packagingnya ini hampir sama atau enggak Ternyata packagingnya agak Berbeda dari bentuknya Tapi untuk si bahannya Harganya sih sama-sama aja Kayak bentuk jar gitu Harganya yang ini Ini tuh Rp10.500 Kata mama aku sih Ini Rp10.500 yang gedenya Yang ukuran 15 ini 15 gram Dan untuk yang kecilnya Ini tuh harganya cuma Rp5.000 Jadi memang benar-benar terjangkau Untuk expirednya sendiri Dua-duanya ini Juli 2021 Jadi masih panjang banget Masih lama banget Bisa kalian gunain Selama bertahun-tahun Untuk produk Kelly Perklaim ini Dibuat oleh PT. Kelly International Cosmetics Produk ini tuh udah lama banget Diproduksi dari zaman dulu Dan udah dipake Sama mama Nenek kalian Dari dulu Tidak hanya produk ini aja guys Jadi dia juga mengeluarkan Varian yang terbarunya Emang sih udah agak lama Aku juga pernah coba Waktu itu Kayak sabun cuci mukanya Kayak gitu Emang bagus sih guys Nggak bikin jerawatan Ke kulit aku Dan kalau misalnya kalian pengen tau Packagingnya Seperti ini Ini ada dua Warna kuning ini Mengandung extra lemon Dan yang pink ini Si pink putih ini Dia tuh kayak ada Si butiran-butiran Scrubnya gitu guys Emang cocok untuk Muka yang berminyak Dan berjerawat Waktu itu aku sempet Pake yang Si pink ini Kenapa aku beli yang baru Aku disini pertama Pengen liat dulu Untuk si teksturnya Nah yang ini Karena dia baru Mungkin jadi Masih ngebata gitu Nggak terlihat Kayak krim Masih keras Dan yang ini Karena dia udah Sering dipake Jadi keliatannya Kayak ada Lembut gitu kan guys Sekarang aku mau Nge swatch Di tangan aku Ini kalau aku rasain Si udah kayak Bener-bener Minyak yang lembut ya Atau krim yang Sangat lembut Aku simpen disini Dan ini Warnanya Memang putih guys Atau kayak Kekuningan dikit Kekuningan dikit Atau Kita bisa sering sebut Ini warna beige Cocok untuk Kulit wanita Indonesia Warna putih Kuning langsat Bahkan sawo mata Dan Untuk teksturnya Memang bener lembut guys Tapi kayak ada Lengket-lengketnya Sih sedikit Sekarang aku mau coba Di wajah aku Jadi ini wajah aku Udah dicuci Di sebelah Kiri aku dulu Sebelah sini Blendenya aku gak Menggunakan Beauty Blender dulu Aku pengen coba Pakai tangan dulu Memang bener Rasanya tuh Kayak lengket banget guys Kalian bisa ngeliat sendiri Perbedaan warna Di muka aku Yang sebelah Kiri sini Ini tuh Aku pake yang Kelly Dan yang ini enggak Jadi kalian bisa ngeliatkan Bahwa si Kelly ini Langsung Ngasih warna cerah gitu Di wajah kita Kayak keliatan Glowing gitu Karena yang aku tau sih Dia kan punya tekstur lembut Dan kayak ada Minyak-minyaknya gitu Disini Mungkin itu yang bikin Kulit aku tuh Malah lebih Berminyak lagi gitu Ada dusnya Ada keterangan Di kertasnya ini juga Karena di dalam dusnya ini Disimpan keterangan Yang sangat kumpul Tentang si Kelly ini Kelly Jenner Jadi Kelly ini Kegunaannya Atau kasiatnya Yaitu menjaga Kecantikan kulit wajah Agar tetap bersih Halus Bercahaya Dan keliatan Lebih mudah Dan berseri Dapat juga digunakan Sebagai alas bedak Ini di tulisan Yang ini ya guys Yang ditulisan Di kertasnya Tapi Berbeda Dengan yang di dusnya Dan di dusnya itu Untuk Kegunaannya Menjaga Kehalusan kulit Dan Kecantikan wajah Dapat juga digunakan Sebagai Foundation Agar kulit tetap Halus Bersih Dan bercahaya Jadi Untuk yang di kertasnya ini Disebutkan bisa menjadi Alas bedak Tapi disini sebagai Foundation Foundation itu Yang aku tahu Dia mempunyai coverage Yang tinggi Sedangkan alas bedak Dia itu Sekilas alas bedak Aja gitu Kayak bedak Tapi cair Perbedaannya Cuma disitu aja Tapi untuk yang lainnya Kayak bikin muka kita Tetap halus Bersih dan bercahaya Itu memang bener Aku rekomendasikan Si Kelly ini Untuk Yang mempunyai kulit kering Karena dia itu Cenderung lebih melembabkan Dan di dalamnya itu Kayak ada Kandungan oilnya Sehingga Si kulit kita itu Agak nampak Lebih Glowing Kayak gitu Beberapa tahun yang lalu Ada isu Tentang Si Kelly cream ini Yang katanya Dia itu Mengandung Merkuri Nah kandungan Merkuri ini Kalian pasti tau kan Dia itu Bentuknya lengket Dan cepat memutihkan kulit Dan itu tuh Sangat berbahaya banget Untuk wajah kita kan Kenapa Si Kelly ini Bisa disebut Sebagai produk Yang mengandung Merkuri Karena mungkin Teksturnya itu Lengket Plus pas aku Udah pakai Seperti ini Dia itu langsung Memutihkan Atau mencerahkan wajah Setelah dicek Ternyata Kabar itu Hanyalah hoax Jadi kalian Nggak usah kuatir Kelly itu Bener-bener aman Dan dia juga Udah ada Badan pomnya Kalian bisa lihat Sendiri di Kartus Jadi sini Ini Misalkan Kalian masih Berpikir Atau Penasaran Kira-kira Apa sih Kandungan Yang ada di Kelly ini Yang membuat Si Kelly ini Atau Cream Kelly ini Menjadi Lebih lengket Dan cepat Mencerahkan wajah Kita akan Kupas Secara Tuntas Beberapa hari yang lalu Aku sempat searching Di google Pengen tahu Kira-kira Apa sih Yang menjadikan Si Kelly ini Menjadi lengket Ternyata Kelly ini Itu kelihatan lengket Atau teksturnya lengket itu Karena dia mengandung Bahan-bahan yang Melembabkan kulit Dan bahannya Yaitu mineral oil Kalian tahu Minyak Nah Minyak plus air Mungkin disatukan Menjadi pelembab Itulah mineral oil Terus yang kedua Biswax Nah kalau itu Kalian searching sendiri Apa artinya Biswax Yang mempunyai Vitamin E Nah kalian tahu kan Kalau misalkan Kulit itu Antara dikasih Vitamin E Dan vitamin C Yaitu ada unsur Untuk memutihkan Dan untuk Melembabkan Terus yang kedua Kenapa si Kelly ini Bisa bikin kulit kita Cerah secara langsung Karena dia mengandung Titanium dioxide Jadi Yang sifatnya Tidak permanen Contohnya Seperti ini Aku tadi pakai Langsung putih kan Tapi kalau misalkan kita Sorenya mandi Itu tuh dia akan Langsung ilang Jadi dia gak putih Secara permanen Dan Enggak Pas kita cuci muka itu Enggak ilang-ilang Enggak Jadi dia tuh putihnya Hanya sekadar Ngasih warna aja sih guys Gak ngerti kan Oke lanjut ya Aku juga pengen banget Bikin dia tuh jadi kayak Base corrector gitu Atau untuk Nutupin si Bekas-bekas jerawat aku Karena tadi aku Pemakaiannya sedikit Jadi aku pengen Coba kira-kira Dia bisa gak ya Dijadikan kayak Concealer atau Base corrector Aku punya Beberapa Bekas jerawat Tapi untuk yang ini Bukan jerawat ya guys Itu katanya sih Tanda kelahir Waktu kecil Aku tuh sering dicubit Kayaknya Dan kekerasan Nah akhirnya kayak gini deh Guys Enggak guys Ini dia masih kelihat Ya mungkin ini Memang bener Alas bedak sih Bukan yang Mempunyai Apa namanya Mempunyai coverage Yang tinggi Bahkan yang tadi aku bilang Kayaknya ini Bukan foundation juga Walaupun disitu Dituliskan dia itu Bisa dijadikan foundation Tapi bukan Itu ya Alas bedak aja Kayaknya Atau BB cream lah Tapi mana ada sih Jaman dulu BB cream kan Baru sekarang aja Ada BB cream Sekarang aku mau Kasih ke seluruh Wajah aku Biar gak terlihat Belang kayak gini Aku mau coba Tambahin Si compact powdernya Purbasari ini Untuk shade Compact powdernya Purbasari ini Yaitu nomor 3 Light beige Berarti cocok banget kan Jadi yang ini tuh Light beige Yang ini tuh beige Kayak warnanya Hampir bersamaan gitu Ini aku mau kasih Gak terlalu banyak sih Jadi hanya untuk Menghilangkan Si glowing Glowingnya ini Oke guys Sekian review aku Tentang si Kelly Pearl cream ini Dan semoga bisa Bermanfaat Buat kalian disana Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax